Di hari kedua masa pendaftaran calon kepala daerah, bakal pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sarolangun Hilalatil Badri dan Aang Purnama resmi mendaftarkan diri ke kantor KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan Hilalatil Badri dan Aang Purnama disambut hangat jajaran komisioner KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Sarolangun Hilalatil Badri dan Aang Purnama ke kantor KPU Sarolangun di antaribuan simpatisan dan tim sukses serta tim koalisi partai pendukung yakni PDIP, Demokrat dan Nasdem serta partai non-parlemen Hanura dan Gelora. Pasangan Hilalatil Badri dan Aang Purnama mengusung visi misi berkat menuju Sarolangun hebat ini datang ke KPU Sarolangun pada pukul 14 waktu Indonesia Barat untuk mendaftarkan diri sebagai Bacabub-Bacawabub Kabupaten Sarolangun Priode 2024-2029. Kedatangan pasangan Hilalatil Badri dan Aang Purnama disambut hangat jajaran komisioner KPU Sarolangun. Ketua KPU Sarolangun Ahmad Mujadid mengatakan hingga hari kedua tahapan pendaftaran pihaknya telah menerima dua pasangan Bacabub-Bacawabub dari dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang disampaikan telah dilakukan pengecekan kesesuaian antara bukti fisik dan data aplikasi Silon. Paslon yang diusung partai politik tidak lagi dihitung jumlah kursi yang ada di parlemen, melainkan jumlah suara gabungan partai politik sesuai PKPU hasil keputusan MK. Yang lama itu sebenarnya adalah keadmin Silon, perpaduan antara berkas yang akut ke Silon dengan bukti fisik yang ada. Hingga hari kedua pendaftaran, KPU Sarolangun baru menerima dua berkas pendaftaran dari Bacabub-Bacawabub, yakni Muhammad Madel, Nur Muhammad Agus, dan Hilalatil Badri, dan Aang Purnama. Edi Kusnadi, Teferi Jambi, melaporkan.